Salah satu indikator sehatnya ekosistem air di lingkungan kita adalah masih adanya populasi capung yang berterbangan di sana Karena hampir sebagian besar masa hidup capung dihabiskan dalam masa larva yang hanya bisa hidup di lingkungan air yang bersih Pasti kita semua tahu ada satu jenis capung yang cukup menarik, yaitu capung jarum Capung ini memiliki tampilan ramping, kecil, dan tentu saja sesuai namanya, mereka seperti sebuah jarum Dan di video kali ini kita akan perkenalan lebih dalam dengan capung jarum Hai, selamat datang di Teman Sains Capung jarum adalah serangga yang termasuk dalam ordo odonata dan subordo zigoptera dan masih dalam keluarga capung Capung jarum memiliki ciri-ciri unik yang membuatnya mudah dibedakan dari jenis capung lainnya Yaitu bentuk tubuh yang ramping seperti jarum dan posisi sayap tegak ke atas saat hingga Berbeda dengan capung biasa yang membuka sayapnya Capung jarum memiliki habitat yang sama seperti capung pada umumnya Tersebar luas mulai dari sepanjang aliran air, kolam, rawa, hutan, sawah, hingga berkarangan rumah Capung jarum dapat ditemukan di pesisir pantai sampai ke daerah tateran tinggi pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut Capung jarum sendiri juga dikenal agresif bahkan pada sesama spesiesnya Upaya tersebut dilakukan agar capung petina yang akan dikawini dapat bertelur di tempat yang dianggap aman Pada beberapa spesies, musim kawin capung didahului oleh proses yang cukup rumit Biasanya ada dua jantan yang melayang di depan petina sambil menampilkan sayap yang berwarna cerah, perut, atau kakinya Dan terkadang juga, juga dikombinasikan antara semuanya Bahkan pertarungan antar capung jantan bisa saja berlangsung Mereka akan mengambil maupun mengikip sayap bahkan kepala satu sama lain Sehingga dapat menimbulkan luka yang bisa menyebabkan kematian lawannya Sedangkan untuk bisa berkembang biak, capung petina akan memilih pasangannya dengan caranya sendiri Mereka akan terbang ke wilayah jantan yang berada di sepanjang kolam ataupun sungai Kemudian, capung jantan akan menggunakan klasper pada ujung tubuhnya Untuk meraih dan mengait ke bagian belakang kepala petina Pada tahap selanjutnya, capung petina akan membuat pose melengkung Untuk meraih bagian tengah tubuh pejantan menggunakan ujung perutnya Pada proses ini, pejantan akan men-transfer sperma ke tubuh petina pada ujung perut petina Bahkan, ketika proses perkawinan selesai Pasangan capung ini bisa tetap menempel satu sama lain selama satu jam bahkan lebih Perilaku ini akan memastikan tidak ada pejantan lain yang mendekati petina Dan memberi kesempatan untuk sperma agar segera membuahi sel telur Ketika semua sudah siap, mereka akan mendekat ke air Dan si petina akan meletakkan telur itu ke tanaman air Dan dalam beberapa minggu, telur akan menetas dan menjadi larva capung Seekor larva capung jarum dapat dipedakan dari larva capung pada umumnya Dari alat bantu pernafasanya berupa 3 insang seperti daun di ujung perutnya Sedangkan capung lainnya memiliki insang internal Untuk memenuhi nutrisinya, larva capung akan berburu ikan, jendik nyamuk, atau binatang air kecil lainnya Larva capung biasanya mengalami 5-14 kali ganti kulit Dan mereka adalah serangga hemimetabolus yang tidak memiliki tahap kepompong Siklus hidup capung dari telur hingga mati setelah dewasa bervariasi antara 6 bulan hingga maksimal 6 atau 7 tahun Sayangnya, usia capung dewasa terbilang singkat Biasanya hanya bertahan sekitar 1-2 pekan saja Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya Dan pastikan subscribe channel Teman Science untuk update setiap minggunya Sampai jumpa dan terima kasih